Pintu teater 2 telah dibuka Para penonton yang telah memiliki karcis Dipersilakan memasuki ruangan teater Suara gamelan mengalum tanpa henti Terlihat sesosok demit perempuan berdiri tepat di samping sahabat kudanan Kalian, kalian yang telah membunuh Lasmini Teriak Danan yang baru sadar dari penglihatannya Wajah Danan terlihat merah padam Emosi terpancar jelas dari wajahnya Sebuah mantra terucap dari mulutnya dan itu diarahkan kepada warga desa Aku melemparkan guang kecil yang aku pegang dan segera menghalangi serangan Danan yang diarahkan ke warga desa Danan, eling Danan, demit itu mempengaruhi kamu Teriakku sambil menunjuk pada hantu Lasmini yang tertawa dengan mengerikan Bunuh, bunuh mereka Danan, balaskan dendamku Demit itu terus membisikkan kata itu kepada Danan Minggir Cahyo, jangan lindungi mereka Mereka lebih biadab dari setan-setan itu Ucap Danan yang masih berusaha menyerang Aswangga Aswangga memaksa Lasmini untuk melayani nafsu bejatnya Anak buahnya memperkosa dan meninggalkan jasad Lasmini begitu saja di alas mayit Teriak Danan dengan penuh emosi Warga desa yang menyebabkan orang tua Lasmini mati Terutama si kepala desa keparat itu Aku menoleh kepada kepala desa dan Aswangga memastikan kebenarannya Mereka terlihat pucat dan berusaha meninggalkan balik desa Bukan begini caranya Danan Teriakku pada Danan sambil melindungi Aswangga dan kepala desa Kalau kamu mau melindungi mereka, aku gak akan segan-segan Ucap Danan dengan geram Aku ini koncomu Danan, tenang dulu Ucapku berusaha meyakinkan Danan Namun Danan tidak peduli Ia menyerangku dan menerjang keluar mengejar Aswangga dan kepala desa Sebuah pukulan yang diselimuti mantra penguat dihujamkan kepada Aswangga Namun anak buah Aswangga mencoba menahannya Dan mereka berakhir dengan terbaring tak berdaya di tanah Gimana ini Pak Kades? Tanya Aswangga kepada Pak Kades yang ada di sampingnya Wis, tenang dulu Jawab Pak Kades sambil menyiapkan sesuatu dari kantungnya Aku tak punya pilihan Sepertinya aku harus melawan Danan dengan kekuatan penuh sebelum ia menghabisi warga desa Kematian pun tak cukup untuk membalaskan rasa sakit lasmini Danan bersiap sekali lagi membacakan mantra untuk menyerang Aswangga Namun aku berhasil memetalkannya Kalau kamu mau menghabisi warga desa, berarti lawanmu adalah aku Ucapku berdiri tepat di hadapan Danan Baik kalau itu mau kamu Jawab Danan tanpa banyak bicara Ajian lembur saketi adalah ilmu pukulan jarak jauh andalan Danan Ia merapalkan itu dan mengarahkannya kepadaku Sulit untuk menghindarinya Namun dengan meminjam kekuatan warna surah Roh kelap lindung dari hutan warna marta Aku melompat setinggi-tingginya dan menghindarinya Pukulan keras Danan hampir membuat Cahyo terpental Secara fisik seharusnya Cahyo tidak bisa menahan pukulan itu Yang diselimuti kekuatan roh warna surah Suara gamelan terdengar semakin keras Danan merespon suara itu dan bangkit lagi seolah tak terjadi apa-apa Ia kemudian membacakan mantra dan menarik sebuah keris dari sukmanya Hei Danan! Hei Dan kamu! Kamu mau ngebunuh aku! Teriaku pada Danan Namun Danan tidak menjawab Kali ini ia sudah benar-benar dikuasai oleh setan lasmini itu Ia menghujamkan keris itu dan setiap serangannya menimbulkan getaran yang sangat kuat Aku hanya bisa menghindar dan menghindar Satu tusukan keris itu saja bisa langsung mengakhiri nyawaku Sesekali aku berhasil menyerang Danan Bahkan dengan kekuatan penuh Namun suara gamelan kembali memaksa Danan untuk menyerangku Mati! Kalian semua harus mati Hanya ucapan itu yang keluar dari mulut Danan saat menyerang dengan kerisnya Seandainya aku punya mantra pemanggil seperti Danan Mungkin aku bisa memanggil Geni Baraloka untuk memulihkannya Tapi sepertinya tak ada pilihan lain Aku harus memanggil tubuh fisik Wanasura untuk melawan Danan Walau dengan bayaran sebagian dari umurku Sebuah pukulan ku hantamkan ke tanah Danan dan seluruh benda yang ada di sekitarku pun terpental Setidaknya jarak ini cukup untuk membuat aku melakukan pemanggilan Aku membentuk posisi meditasi dan merapalkan sebuah mantra pemanggil Namun belum sempat kuselesaikan suara gong pukulan besar terdengar dari dalam hutan Nada gamelan itu mulai berubah Rasa panas terasa dari dalam tubuh Alunan nada gamelan terngiang tanpa henti di kepalaku Yang memaksa tubuh ini untuk mengikuti iramanya Pasardi, gunakan tabuh watu ringin itu Perintahku pada Pasardi untuk menghilangkan kutukan ini dari tubuhku Namun sepertinya tidak sempat Pukulan Danan sudah berada di hadapan wajahku dan membuat aku terpental Ia mengejar dengan kris di tangannya dan bersiap menghunuskannya kepadaku Suara pukulan gong dari tabuh watu ringin mendengung Kutukanku terlepas Aku berhasil menggerakkan tanganku dan menahan kris Danan walau dengan luka di tanganku Sekali lagi pukulan keras dihujamkan Danan kepadaku Kali ini dari jarak yang dekat membuat aku memuntahkan darah kental berwarna merah dari mulutku Mati di tangan sahabatku sendiri sama sekali hal yang tak pernah kupikirkan Namun saat ini, kris pusaka yang sudah berkali-kali menyelamatkan nyawa kami Sudah berada tepat di wajahku untuk menghabisi nyawaku Tepat sebelum kris itu menusuk jantungku, sesosok makhluk terbang dari arah hutan dan menendang Danan hingga terpental Eh yang widar, Pak Ucapku yang terheran dengan kemunculan sosok demit kakek tua berjanggut putih Sama sekali ia tidak menoleh kepadaku dan terus mengejar dan menghajar Danan Terlihat Danan kewalahan menghadapi makhluk yang mengaku sebagai leluhurnya itu Ucap asuh, bisa-bisanya kamu dipengaruhi setan kayak begini Makinya sambil tetap menghajar Danan Merasa terancam dengan kehadiran eh yang widarpa, Roh Lasmini meninggalkan Danan dan bersiap menyerang Pak Kades Aku mencoba berdiri, namun sepertinya luka ku cukup serius Pak Kades berlari hingga terjatuh Sekarang saatnya kamu mati Ucap Roh Lasmini yang menerjang merasuki Pak Kades Kami semua panik Pak Sardi tak mampu mengejar mereka Namun tak disangka, Roh Lasmini terpental Sebuah pasak tergenggam dari tangan Pak Kepala Desa Pria itu sudah berdiri dan terlihat tersenyum di wajahnya Dasar demit, sudah mati masih bikin masalah Pak Kades mengangkat pasaknya tinggi-tinggi dan menghunuskannya kepada dada setan Lasmini itu Suara gamelan yang meneror desa terhenti Setan itu tersungkur meronta dan menahan rasa sakit Tunggu, ada apa ini? Aku tidak mengerti dengan apa yang aku lihat Pak Kades, apa maksud semua ini? Pak Sardi mendekat mencari penjelasan namun ditahan oleh anak buah aswanga Hehehe, warga desa bodoh Seharusnya kalian bisa hidup lebih lama dengan kutukan ini Tapi karena semua sudah terbongkar Malam ini kalian semua akan mati sebagai tumbal untuk menguasai kerajaan demit di alas mayit Ucap Pak Kades dengan raut wajah yang berbeda dari biasanya Pak Kades menarik rambut Roh Lasmini dan menyeretnya ke arah alas mayit Ayo aswanga, jangan lama-lama disini Perintah Pak Kades kepada aswanga Danan kini mulai tersadar Terlihat tak sedikit luka di tubuhnya akibat perbuatan eyang widarpa Cahyo Danan segera menghampiriku Maafin aku ya Ucapnya yang segera menolongku untuk duduk Danan menempelkan tangannya pada punggungku dan mengulurkan tenaganya untuk memulihkan kondisiku Gak mungkin aku maafin Ucapku pada Danan Rasa bersalah terlihat dengan jelas di wajah Danan Traktir aku setek letak dulu, baru aku maafin Danan menghala nafas seperti merasa sedikit lega Tenang, aku beliin satu kambing atau warungnya juga sekalian Jawab Danan Pak Sardi terlihat menenangkan warga desa dan membubarkannya Demit eyang widarpa masih terlihat mencari sesuatu Eyang, terima kasih eyang Ucap Danan Namun eyang masih terlihat gelisah seolah berusaha membicarakan sesuatu Desa ini tidak akan bisa diselamatkan Eyang widarpa memulai kata-katanya Aku dan Danan menghampiri eyang widarpa Pak Sardi pun menyusul kami Maksud eyang apa? Danan memastikan pernyataan eyang widarpa Gending alas mayit itu kutukan pencari tumbal Lasmini itu perantaranya Jelas eyang Maksud eyang? Tanyaku memotong penjelasannya Kutukan ini sudah dipersiapkan sejak lama Sejak desa ini didirikan Kepala desa itu adalah jelmaan iblis penghuni alas mayit Dia bermaksud menumbalkan seluruh warga desa Kami semua tak mampu berkata apa-apa Tidak mungkin Pak Kades selama ini orang yang ramah dan selalu membantu warga desa Pak Sardi berkata dengan tidak percaya Enggak Pak Sardi Saya sudah lihat perbuatan Pak Kades dan Aswanga di masa lalu Itu benar-benar perbuatan iblis Cerita Danan dengan wajah yang mulai dikuasai emosi lagi Eyang Kami sudah bawa tabuh watu ringin Dan kita diharuskan membuat lagi yang lebih besar Apa ini bisa membantu? Tanyaku pada eyang widarpa Mungkin bisa Tabuh watu ringin itu bisa menahan warga dari kutukan Namun demit-demit di alas mayit itu tetap harus kalian hadapi sendiri Jawab eyang widarpa Baik mbah Kami sudah bersiap untuk itu Ucap Danan Jangan sombong Yang nanti kalian hadapi itu satu keraja demit Sekarang terserah kalian mau apa Eyang widarpa terlihat bingung Tanpa kami sadar Sekar sudah mulai sadar dan mendengarkan pembicaraan kami Bapak Warga desa biar Sekar yang jaga Bapak bantu mas Danan dan mas Cahyo saja Ucap Sekar Dengan berat hati pak Sardi menyanggupi permintaan Sekar Semakin banyak yang membantu Harusnya semakin besar peluang kami untuk menyelesaikan permasalahan ini Eyang Biasanya kan eyang datang bikin masalah Kok ini tiba-tiba datang bantuin kami? Tanyaku pada eyang dengan sedikit penasaran Eh pocah gemblung Dengerin omonganku Eyang widarpa berkata dengan wajah yang serius Ucapanku kudumbu diingat Aku dan Danan memperhatikan benar-benar apa yang dikatakan oleh eyang widarpa Orang gila Itu bebas Eyang widarpa menyelesaikan perkataannya dan meninggalkan kami Aku dan Danan masih tertegun dengan apa yang ia ucapkan Danan Aku baru tahu Ternyata Demit bisa ngelucu Ucapku pada Danan Hari semakin malam Nampaknya kami harus memasuki hutan malam ini Kami melakukan beberapa persiapan dan berkumpul di tempat masuk alas mayit Mas Danan Mas Cahyo Sudah yakin? Tanya pak Sardi Yakin pak? Pak Sardi jangan memaksakan diri ya Ucapku kepadanya Sejenak aku teringat dengan kejadian di Imah Luwong Saat berakara suwana membunuh paku suara Hati-hati Kita sudah disambut Ucap Danan kepada kami Dari dalam sebuah hutan yang gelap Terlihat makhluk-makhluk halus menunggu hutan sudah menanti kami Yang mengerikan setan-setan ini tidak memiliki tubuh yang utuh dan bentuk yang bermacam-macam Cahyo Jangan serang dulu Aku mau mencari tahu sesuatu Ucap Danan Danan menarik sebagian dari api genibara loka yang tubuh besar Pasar di perbatasan hutan dan menyerang sosok makhluk berwujud nenek tua Yang hanya memiliki satu tangan Setan itu terbakar dan merontak Namun tak lama wajah busuk makhluk itu kembali menyerupai manusia Jadi ini kekuatan genibara loka milik pak Le Tanyaku pada Danan Kekuatan yang luar biasa Pemilik ilmu ini pasti sudah mencapai tingkat kebajikan Ucap Pak Sardi yang terkesima dengan ilmu milik pak Le Danan menghentikan serangannya ketika makhluk itu mulai tenang Benar Tapi bukan itu yang mau dipastikan Ucap Danan sambil mendekati roh nenek tua itu Nek Apa nenek sudah tenang? Tanya Danan Terima kasih cu Nenek gak ngerasain sakit lagi Ucap makhluk itu kepada Danan Maaf Nek Sebelum nenek pergi Bisa sedikit membantu kami menceritakan Ada apa di alas mayit Ucap Danan pada makhluk itu Nenek itu mengangguk dan mulai bercerita kepada kami Jauh di jaman dulu Jauh sebelum ada desa di tempat ini Hutan ini adalah sebuah kerajaan Layaknya sebuah kerajaan Mereka memiliki patih yang memegang wilayahnya masing-masing Kerajaan ini sangat kuat dan hampir tidak pernah kalah perang Namun semua berubah ketika saat perayaan kemenangan Sang Raja memanggil sekelompok pemain gamelan, sinden, dan penari Untuk menghibur para prajuritnya Para pejabat sangat senang dengan permainan dari mereka Hampir semua keinginan para pemain ini dipenuhi oleh para pejabat Sampai akhirnya keinginan mereka berubah menjadi hal yang mengerikan Untuk memainkan pertunjukan Kelompok gamelan ini meminta 27 pasang telinga Yang harus dipersembahkan sebelum pertunjukan Awalnya para pejabat heran Namun karena kerajaan masih memiliki tahanan perang Akhirnya dipotonglah kedua daun telinga tahanan itu Untuk memenuhi permintaan mereka Namun ternyata itu hanya bermulaan Permintaan menjadi semakin mengerikan Telinga, lengan, jari, dan dalam jumlah yang tidak sedikit Ketika kehabisan tahanan Mereka menggunakan warganya sendiri Untuk diambil bagian tubuhnya Maka setiap terdengar suara gamelan dari istana Warga akan bersembunyi atau meninggalkan kerajaan Untuk menghindari diri dari permintaan kelompok gamelan itu Semua menjadi mengerikan ketika tanpa sepengetahuan raja Kedua patih jatuh cinta dengan si penari Mereka berebut untuk menarik perhatian wanita itu Dengan memberikan apa yang dia mau Warga yang seharusnya dilindungi oleh para patih kerajaan Dibantai dan dimutilasi untuk diberikan kepada si penari Apabila penari itu puas Maka ia akan menemani sang patih semalaman Kemudian hal mengerikan terjadi lagi Ketika si penari meminta untuk menjadi ratu kepada dua patih itu Pemberontakan terjadi Korban bergelimpangan di mana-mana Kedua patih mencoba untuk membunuh raja Namun diselamatkan oleh seorang patih yang masih setia Karena tak mampu menahan pergolakan yang terjadi Sang patih dan raja mengajak warga yang masih bisa diselamatkan Untuk meninggalkan kerajaan Namun karena merasa bersalah dengan apa yang terjadi Raja kembali ke kerajaan seorang diri Sang raja menantang kedua patih untuk bertarung dengan posisi raja sebagai hadiahnya Dengan syarat pertarungan dilaksanakan di benteng istana Disaksikan semua para pengikut patih Dan diiringi oleh kelompok gamelan itu Permintaan disanggupi Seluruh pengikut kedua patih berkumpul menyaksikan Benteng istana menjadi dipenuhi oleh orang-orang yang sebelumnya sering bertarung Rupanya sang raja memiliki rencana Di tengah pertarungan ia menggeser beberapa batu pondasi Dan menggunakan ajian ilmu permuk bumi untuk menghancurkan benteng Dan mengubur semua manusia yang ada disana termasuk dirinya Nenek itu mencoba menyelesaikan ceritanya Lantas mengapa sekarang tempat itu dipenuhi oleh banyak demit Tanyaku Penari itu ternyata jelmaan iblis laknat Semua permintaan itu adalah tumbal untuknya Semua warga yang mati karena permintaannya kini menjadi demit Dan kami hanya bisa menghilangkan rasa sakit bila meminum darah manusia Jelas nenek itu Sekarang ia tinggal di sendang banyu ireng tempat di mana kerajaan itu hancur Dan seorang patih piadab itu menjelma menjadi manusia yang mendirikan desa di ujung hutan ini Ia sudah beberapa kali merubah wujudnya Kami segera memikirkan tentang kepala desa Bisa jadi setan patih kerajaan ini yang menjelma menjadi seorang kepala desa Untuk mengumpulkan tumbal si demit berwujud menari itu Terima kasih ya nek Semoga tenang di alam sana Ucap danan sambil melepaskan roh nenek itu yang perlahan menghilang Setelah mengetahui kondisi di alas mayit Kami masuk ke dalam hutan yang dikelilingi oleh makhluk halus korban pembantayan yang diceritakan tadi Mas Danan, demit-demit ini jangan dihabisi Biarkan Gini Baraloka bertambah besar dulu Biar nanti saya yang menangkan mereka Ucap Pak Sardi pada Danan Terlihat rasa simpatik muncul dari ucapan Pak Sardi setelah mendengar cerita dari hantu nenek tadi Baik Pak Sardi, kita gunakan Gini Baraloka seperlunya saja Balas Danan Kami membaca ajian pelindung dan berusaha meninggalkan demit itu tanpa pertarungan Dan terhenti di sebuah sendang yang dikenangi air berwarna hitam Di atas sendang itu telah berdiri bangunan candi dengan batu berwarna hitam dan sebuah gong besar yang terletak di tengah sendang Mataku melihat ke sekitar Mencari kayu pohon beringin tua yang sudah menjadi batu seperti yang diceritakan oleh Mbah Rusman Kami mendekat Namun langkah kakiku terhenti ketika muncul dua makhluk yang kami kenal Pak Kepala Desa dan Aswangga Di belakangnya muncul wanita berpakaian sindian lengkap dengan sanggulnya Wajahnya semakin mengerikan Ketika tidak terlihat bola mata di lubangnya sama sekali Tak berhenti sampai di situ Pada sebuah pohon tergantung jasad seorang wanita yang sudah mempusuk dengan tubuh yang mengenaskan Itu jasad lasmi Danan terlihat geram Namun kali ini ia tidak terbakar emosi Cahyo, kali ini kamu gak akan menghalangiku kan? Tanya Danan kepadaku Menghalangi? Aku yang akan menghabisi mereka duluan Jawabku sambil menerjang setan-setan itu Suara halunan gamelan yang mendayu-dayu terdengar dengan sangat indah Tetesan air yang jatuh ke sendang membuat suara itu menjadi terlalu nyaman untuk didengar Namun sayangnya suara ini berasal dari demit alas mayit Indahnya suara gamelan itu memancing seluruh penghuni alas mayit untuk berkumpul di tempat ini Mulai dari pocong Makhluk raksasa bertubuh besar Hingga mayat-mayat dengan tubuh yang tak berbentuk menyaksikan kami dari seluruh penjuru hutan Seolah menyaksikan suatu pertunjukan Aku dan Cahyo sudah bersiap untuk menyerang kedua manusia penyebab semua kutukan ini Pak Kades dan Aswanga Namun serangan kami terhenti oleh sebuah kekuatan berwarna hitam pekat Dan itu muncul dari Aswanga yang menghadang kami Aswanga Untuk apa kamu menjual dirimu pada setan-setan laktat itu? Tanyaku yang masih berharap Aswanga masih bisa diselamatkan Untuk apa? Kekayaan, kekuatan, dan hidup abadi Tentu saja untuk semua itu Saat ini tak ada satupun dari kalian yang bisa mengalahkanku Ucap Aswanga kepada kami Aku heran mengapa Aswanga menjadi percaya diri seperti itu Danan, lihat! Bukannya itu anak bu Aswanga? Ucap Cahyo sambil menunjuk pada setumpukan mayat yang dipersembahkan di sebuah candi Eh, dan kamu! Anak buahmu sendiri kamu jadikan tumbal! Cahyo merasa emosi dengan perbuatan Aswanga Itu salah kalian Kalau kalian tidak mengacau, aku tidak perlu menumbalkan mereka untuk mendapatkan kekuatan ini Aswanga memamerkan dirinya yang diselimuti kekuatan hitam Hadapi aku! Akan ku habisi kalian satu persatu! Suara gamelan mengiringi mulainya serangan Aswanga kepada kami Sebuah pukulan mengarah kepada Cahyo dan membuatnya terpental Aku mencabut keris milikku dan menusukkannya kepada Aswanga Namun tak sedikitpun ujung keris itu masuk ke dalam tubuhnya Yang malah dibalas sebuah tendangan yang melemparkan aku tak jauh dari tempat Cahyo tersungkur Kamu mengorbankan nyawa anak buahmu cuma untuk kekuatan seperti ini Tantang Cahyo sambil membersihkan darah yang menetes dari mulutnya Udah Cahyo, kamu istirahat dulu Aswanga biar aku yang hadapi Ucapku pada Cahyo Enggak danan, aku butuh pemanasan Cahyo kemudian merapalkan sebuah mantra Merubah kedua tangannya menjadi lengan kera raksaksa dan segera menerjang Aswanga Sombong sekali kalian Pukulan Aswanga yang diselimuti kekuatan hitam beradu dengan lengan kera milik Cahyo Namun kali ini Aswanga yang terpental Sekali lagi Aswanga mencoba menyerang Cahyo namun dibuatnya terpental lagi Untuk adu ilmu fisik Cahyo memang sangat bisa diandalkan Hampir semua serangan Aswanga dibuat terpental oleh Cahyo Brengsek, tidak mungkin kekuatanku kalah Ucapnya yang disusul dengan pukulan berikutnya dari Cahyo Sudah, menyerah saja Kekuatanmu itu tidak bisa mungkin untuk mengalahkan kami Ucap Cahyo memperingatkan Aswanga Gak usah sombong kalian Sudah berapa tumbal yang kalian berikan untuk kekuatan itu Aku akan memberi lebih Ucap Aswanga sambil menoleh kepada Pak Kades yang melihatnya dari belakang Wajah Cahyo terlihat emosi Sekali lagi pukulan diarahkan kepada Aswanga dan membuatnya tersungkur di tanah Tumbal, seenaknya kamu bicara Kamu pikir kami mau menggunakan cara biadab itu Ucap Cahyo sambil menghampiri Aswanga dan mulai memukulnya lagi Kamu tidak tahu berapa ribu hari puasa yang dilakukan oleh Danan Kamu tidak tahu berapa ayat suci yang dihafalkan dan dilantunkan oleh Pasardi Dan kamu tidak tahu berapa banyak yang sudah ditolong oleh mereka Hingga yang maha kuasa menitipkan kekuatan ini kepada kami Untuk menolong orang yang lebih banyak lagi Cahyo berusaha menyadarkan Aswanga Namun sebelum meneratkan pukulannya lagi Pak Kades melompat dan bersiap menyerang Cahyo yang membuatnya memilih mundur Cukup Aswanga Kamu belum bisa mengalahkan mereka Ucap Pak Kades Lalu kita harus bagaimana? Tanyanya dengan suara yang lemah karena efek dari serangan Cahyo yang bertubi-tubi Kita selesaikan perjanjian kita Kamu sudah mendapat kekayaan dan kekuatan Sekarang akan kuberikan kau kehidupan abadi Ucap Pak Kades yang segera menghampiri Aswanga Sebuah pasak kayu dikeluarkan oleh Pak Kades Ujungnya diukir tajam dan diarahkan kepada Aswanga Pak Kades untuk apa pasak itu? Tanya Aswanga yang mulai merasa takut Tubuh kakek-kakek ini sudah sangat lemah Aku butuh tubuh yang lebih muda untuk bisa mendampingi dia dan menghabisi cecungguk itu Ucap Pak Kades Maksud Pak Kades apa? Bukannya Pak Kades berjanji akan memberikan kehidupan yang abadi Tanyanya dengan putus asa Tubuhmu akan hidup abadi bersama rohku di dalamnya Ucap Pak Kades yang segera menusukan pasak ke jantung Aswanga yang tak bisa melawan Aswanga meronta kesakitan Ia merayap di tanah dan menggapai tangannya kepada kami Tolong Suara rintih keluar dari mulutnya yang disusul dengan darah hitam yang bermunceratan Suara gong terdengar dipukul berkali-kali seolah menandakan mulainya peperangan Setan wanita berbaju kebaya melayang menghampiri Pak Kades dan menarik roh keluar dari tubuh kakek tua itu Sosok makhluk berwujud manusia dengan pakaian kerajaan keluar dari tubuh Pak Kades Dan segera memasuki tubuh Aswanga yang masih tertancap pasak di jantungnya Suara gamelan berbunyi semakin cepat Di tengah-tengah sendang terlihat roh Lasmini yang mulai menari Mas Danan, suara ini? Ucap Pak Sardi Benar Pak, ini gending alas mayit Ucapku sambil mengeluarkan tabuh huaturingin Sebenarnya aku penasaran dengan gong besar di tengah sendang Suara gong yang terdengar oleh kami bukan berasal dari gong itu Sampai akhirnya aku tersadar bahwa gong itu Banyu Irang, namun sebuah serangan menghentikan kami berdua Itu Aswanga lagi Namun kali ini berbeda Pasak di jantungnya sudah menghilang Namun wajahnya berubah menjadi sangat mengerikan Dengan kulit wajah yang terlihat melepuh Kemudian demit wanita itu memakaikan pusaka yang dikalungkan di dadanya Dan memberikan sebuah tombak untuk Aswanga Tidak mungkin, Aswanga Pak Sardi tidak percaya dengan apa yang dia lihat Aswanga tertawa dengan suara yang menyeramkan Aswanga, bukan Aku adalah patih andakah yang akan menghabisi kalian semua Menyambut kebangkitannya Makhluk hitam besar berwujud perempuan dengan cakar yang mengerikan menghampiri dan bersujud di depannya Disusul dengan setan-setan yang dari tadi hanya melihat pertarungan kami Pemandangan yang begitu sangat mengerikan Kali ini makhluk yang menghuni tubuh Aswanga memimpin ratusan demit bersama dengan setan penari itu di sampingnya Gila danan, kita harus melawan demit sebanyak ini Ucap Cahyo Suara petir menggelegar dan memulai turunnya hujan deras di hutan ini Pak Sardi memanjakan mantra pembakar dan melawan demit itu satu persatu Namun jumlahnya terlalu banyak Cahyo segera menyusul Pak Sardi melawan demit-demit itu Pikirku satu-satunya cara adalah mengalahkan iblis andakah itu Segera aku membacakan ajian lembur sageti Sebuah pukulan jarak jauh untuk diarahkan kepada iblis andakah itu Namun serangan itu tidak melukainya sama sekali Sebaliknya, iblis itu menoleh ke arahku dan menyerangku dengan tangan yang sudah menggenggam tombak tua di tangannya Aku mencoba menghindar namun gerakannya terlalu cepat Sebuah tusukan menembus tanganku dan mencoba menahan serangan itu Kengerian tidak cukup sampai di sini Dari arah pintu masuk hutan terlihat seorang yang menari tanpa sadar Dan tidak hanya satu Beberapa orang lagi menyusul di belakangnya Itu adalah warga desa Bapak, maafin Sekar Sekar gak bisa jagain warga desa Ucap Sekar yang berlari dan berusaha menahan warga desa Sekar, jangan ke sini Ucap Pak Sardi yang berusaha menghentikan Sekar Pak Sardi kehilangan konsentrasinya Sebuah serangan dari demit anak buah andakah membuatnya jatuh dan tersungkur Suasana di alas mayit semakin mencekam Kekuatan Eang Widarpa dibutuhkan di sini Aku menarik kris raga sukmaku dan merapalkan mantra yang diturunkan oleh leluhurku Jagat lelembut boten due wujud Kulo nimbali Surga loka surga hayangan Ketuh mulih sampun nempani Tekan asa tekan sedanten Di tengah terasnya hujan Sesosok rakyat tua bungkuk berabut panjang berwarna putih muncul dari terasnya hujan Eang, kulo Belum sempat menyelesaikan kata-kataku Eang segera menyerang iblis Andaka dan membuatnya terpental Pocah hasu Demit iki biar jadi urusanku Kamu urusin warga desa Eang Widarpa membelakangiku dan bersiap menghadapi iblis di tubuh Aswangga Tunggu Aku kenal kamu kakek tua Andaka kembali berdiri dan menghadapi kami Kamu itu Patih Widarpa kan? Kamu yang membawa pergi warga desa dan raja dari kerajaan Teriak Andaka dengan menunjuk kepada Eang Widarpa Tunggu Patih Jadi Eang Widarpa adalah Patih yang menyelamatkan raja dan warga dari pemberontakan Seketika aku teringat sebuah benda yang dititipkan oleh Pak Le Dan ternyata bentuk kalung itu tak jauh berbeda dengan yang dipakaikan setan penari itu kepada Andaka Eang Apa itu benar? Tanyaku pada Eang yang tidak merespon ucapan Andaka Bukan urusanmu Bocah hasu Pergi Masalah yang lebih besar ada di belakangmu Perintah Eang Widarpa kepadaku Baik bah Sebelumnya Terima ini dulu Ini titipan Nyai Suratmi Aku menyerahkan sebuah pusaka kalung kuningan kepada Eang Ia terlihat mengenalinya dan segera mengenakannya Hal yang aneh terjadi Tubuh Eang Widarpa kembali tegak Tubuhnya terlihat menjadi lebih muda layaknya seorang patih kerajaan yang dapat diandalkan Jadi itu benar? Eang Widarpa seorang patih? Tanyaku sambil sedikit tersenyum Eang Widarpa melihat dirinya yang berubah Namun ia kembali melepas kalung itu dan melemparkannya kepadaku Aku ora butuh Tanpa Nyai Suratmi aku lebih suka dengan wujud ini Ucapnya yang segera mengayunkan cakarnya ke wajah pusuk iblis reinkarnasi Andaka itu Eang Widarpa terlihat bisa mengimbangi patih Andaka Aku sedikit tenang dan meninggalkannya Cahyo Serahkan tabuh watu ringan pada sekar dan tahan demit-demit itu Biarkan Pak Sardi menggunakan gini para loka kepada mereka Perintahku pada Cahyo Cahyo memukul dengan keras ke arah tanah dan mengambil jarak dari makhluk-makhluk itu Tanpa banyak bicara mereka melakukan semuanya yang aku perintahkan Hati-hati Danan Lawanmu perempuan Jangan lengah Ucap Cahyo yang mengetahui maksudku untuk menghampiri iblis wanita yang menyebabkan semua ini terjadi Seolah mengerti kehadiranku, ia menyambut dengan sebuah tarian yang gemulai Tarian itu menjadi mengerikan ketika setan itu tersenyum mengerikan tanpa bola mata di wajahnya Dan dilakukan di atas tumpukan mayat-mayat tumbal dari aswangga Aku mengejarnya Namun setan itu melayang ke arah tubuh Lasmini yang tergantung Merasukinya dan menjatuhkan dirinya ke sendang Banyu Irang Roh Lasmini masih menari di sana Seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi kepada tubuhnya Dari dalam sendang Banyu Irang terlihat tubuh Lasmini bangkit dari dalam air Luka-luka pada tubuhnya sudah menghilang seolah tak pernah terjadi apa-apa Satu persatu baju Lasmini yang penuh dengan darah dilepas hingga tak selai benang pun tertinggal di tubuh Lasmini yang indah itu Danan, ini aku Lasmini Dengan tubuh yang basah dan tanpa pakaian, Lasmini menghampiriku dan melemparkan senyumannya yang manis Seperti saat pertama kali aku datang ke desa Windu Alit Gak, gak mungkin, aku melihat semuanya Kamu setan yang mencuri tubuh Lasmini Aku kemudian membacakan mantra pada tanganku dan bersiap menyerang Lasmini Namun keindahan tubuh Lasmini yang berada di hadapanku dan kenanganku bersamanya menahan semua itu Cukup Danan, jangan sakiti aku lebih dari ini Ucap Lasmini dengan wajah yang memelas Ucapan Lasmini benar-benar menyentuhku Aku tak tahu harus berbuat apa Rasa bimbang yang amat sangat muncul Aku tidak bisa membedakan lagi mana yang benar Di tengah sendang dan diterangi cahaya bulan, Lasmini berdiri anggun di hadapanku Sembari memamerkan keindahan tubuhnya Lasmini mendekat Aku sudah tidak apa-apa Danan Aku cuma butuh kamu Ucap Lasmini menempelkan badannya kepada aku dan memeluku Rasa bimbang dan kehangatan yang muncul dari diriku membuat aku tak mampu lagi menahan akal sehatku Tanganku pun membalas pelukan Lasmini Kulitnya yang halus dan pelukannya yang hangat membuat aku merasa tenang Lasmini Aku tidak akan meninggalkan kamu lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!